Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan potong 9 kambing di Majelis Ahbabul Hadiya. Terima kasih untuk para donatur yang telah berbagi di hari kurban ini. Semoga ladang pahala untuk di akhirat. Pertama-tama kita akan membuat rendang sapi dulu ya. Di sini ada daging sapi yang telah dicuci bersih dan telah dipotong-potong. Dan ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai merahnya bersama kelapa parutnya. Dan tak lupa kita siapkan ketuncarnya dan juga jintannya. Lalu kita akan menyangrainya supaya warna kecoklatan dan agak garing. Lalu kita akan memotong 3 buah kentangnya seperti ini ya. Dan sekarang kita akan memblender bawang merah-bawang putihnya bersama cabai merahnya. Tak lupa beri air setengah gelas. Tidak lupa kita beri sangrai yang tadi, jintan dan ketumbarnya. Dan blender deh hingga halus. Lalu kita goreng kentangnya hingga garing dan matang. Dan kita sangrai kelapanya hingga warna kecoklatan dan garing. Hingga seperti ini ya. Beli rembaran daun jeruk purut dan juga daun kunyit satu patah. Lalu kita masukkan daging yang telah dicuci bersih tadi. Yang telah dipotong. Dari setengah sendok garam. Dan santan satu gelas. Satu sendok gula pasir. Setengah sendok penyedap rasa. Masukkan sangrai kelapa yang telah di blender tadi. Aduk-aduk. Bila sudah matang, masukkan kentangnya yang telah digoreng tadi. Dan masukkan dua geprek sereh. Tunggu dagingnya hingga meresap dan matang sempurna ya. Ini dia sudah matang dan sudah empuk. Seperti ini. Selamat mencoba resepnya rendang sapi. Dan yang keduanya kita akan mengericek daging kambing yang telah dicuci bersih seperti ini ya. Lalu bak, kita siapkan bawang merah bawang putih yang telah diiris. Lalu kita siapkan minyak panasnya untuk menumisnya bawang merah dan bawang putihnya ya. Hingga warna kecoklatan dan agak garing. Lalu kita masukkan daging kambing yang telah cuci bersih tadi. Beri air satu gelas saja ya. Beri garam setengah sendok makan. Beri penyedap rasa setengah sendok juga. Tak lupa kita beri asam jawaknya. Beri merica bubuk satu sendok saja. Tunggu hingga matang sempurna ya. Dan empuk setelah airnya menyusut seperti ini. Tandanya dia sudah matang. Dan telah tusuk-tusuk seperti ini. Dia tandanya empuk dan matang. Sudah meresap bumbu-bumbunya. Sangat mudah kan ya. Selamat mencoba bunda-bunda di rumah. Dua resep masakan kurban idul adahnya. Wassalamualaikum.